Malas rapat, rajin pelesiran. Suara rakyat ialah suara Tuhan. Penyelenggara negara seharusnya mendengar suara rakyat. Terlebih, anggota DPR yang katanya representasi rakyat, semestinya lebih lebar membuka telinga mendengar suara rakyat. Namun sebagian anggota Dewan seperti menutup telinga rapat-rapat. Sekeras apapun berteriak, suara rakyat tak terdengar oleh mereka. Kalaupun terdengar, hanya masuk telinga kiri lalu keluar telinga kanan. Anggota Dewan seperti sakit telinga bahkan tuli. Mereka kian tidak peduli dengan suara rakyat, tetapi lebih asik dengan urusan mereka sendiri yang dikemas seolah-olah demi kepentingan rakyat. Salah satu yang selalu membuat rakyat gemas dan marah ialah tidak kapok-kapoknya, anggota Dewan melakukan kunjungan ke luar negeri dengan dalih studi banding. Sudah tak terhitung kecaman kepada DPR terkait dengan kunjungan kemanca negara yang tak ubahnya seperti pelesiran tersebut. Kegiatan itu dituding hanya menghabiskan anggaran negara untuk hal yang tidak efektif, yang pada gilirannya justru merontokkan citra DPR. Namun itu semua tak membuat mereka surut dan pantang berubah. Bahkan menurut temuan Indonesia Budget Center pada tahun 2013 ini diperkirakan ada kenaikan anggaran pelesiran DPR sebesar 77 persen jika dibandingkan anggaran tahun 2012. Anggaran kunjungan ke luar negeri Dewan naik dari Rp139,9 miliar menjadi Rp248 miliar. Meski kabarnya DPR telah memangkas 60 persen anggaran kunjungan kerja ke luar negeri, nyatanya agenda-agenda pelesiran baru terus disiapkan. Ironisnya, rencana itu muncul pada saat DPR tengah disorot publik terkait dengan kemalasan anggota Dewan menghadiri rapat paripurna. Ibaratnya, mereka malas di dalam tapi rajin keluar. Seolah tak mendengar semua masukan dan kecaman Komisi 7 DPR mengagendakan kunjungan ketiga negara yakni China 14 hingga 19 Mei Norwegia 19 hingga 25 Mei dan Selandia Baru 30 Juni hingga 4 Juli untuk belajar soal energi. Dalihnya, hasil kunjungan itu akan dijadikan masukan dalam penyusunan kebijakan energi nasional bersama Dewan Energi Nasional. Pertanyaannya, kenapa mesti ke luar negeri? Bukankah komisi yang membawahi urusan energi itu akan lebih baik memanfaatkan waktu saat ini untuk mengurai ketidakpastian rencana penaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah. Bukankah lebih baik energi dan waktu mereka dimaksimalkan untuk mendesak pemerintah mengembangkan energi terbarukan sekaligus mempercepat konversi BBM ke bahan bakar gas yang masih jalan sangat lambat. Semestinya Komisi 7 menyetop rencana kunjungan tersebut karena bulan lalu pimpinan DPR telah memutuskan memangkas 60% agenda kunjungan kerja ke luar negeri terutama jika tidak terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang dan perhelatan internasional. Sungguh tidak elok bila DPR memaksakan agenda kunjungan ke luar negeri yang mereka sendiri tahu hanya menghabiskan anggaran negara. Badan kehormatan DPR perlu mengumumkan anggota Dewan yang absen mengikuti rapat-rapat tetapi melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Dari situ, publik tahu para anggota Dewan yang berperilaku tidak patut seperti itu dan publik tidak memilih mereka dalam pemilihan mendatang.